Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah laman Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan Apa kabar semuanya? Sehat? Perkenalkan nama saya seperti yang tertulis di baju ini, Abdul Soman Dewan Penasehat DPP Dewan Pengurus Pusat Front Pemuda Muslim Maluku Jadi yang mau membuli-buli saya, maka saya kasih tahu Siap-siaplah berhadapan dengan 12 ribu orang saudara saya Dari Maluku yang terdiri dari Muslim, Kristen, dan Katolik Tadi itu protestan saya, semua ada 30 ribu lebih Protestan, Katolik, Muslim, 30 ribu lebih Allah wabak Itu bukan nakut-nakuti, ngasih tahu aja Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bang Omar K beserta Nanti, saya mohon maaf beribu, maaf ibu Saya menyebut istri-istrinya agak berat Tapi apa boleh buat, memang kenyataan Beserta anak-anak, paman-paman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Para alim, para ulama, TNI, Polri, DPRD Ini kalau saya sebutkan berakhir sampai azan azar Jadi untuk menyapa semuanya, saya pakai satu jurus Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat Yang belum kawin dan belum sunat Semuanya diuliakan Allah SWT Bangunan yang pertama di atas muka bumi adalah masjid Dalilnya mana? Inna awwala bayti wuda'anil nasilalladhi wibakata mubaraka Itulah dia masjidil aram Yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah InsyaAllah, nanti bulan Februari Kita akan berangkat umroh bersama Ustaz Abdul Sallallahu Ongkos tangguh masing-masing Ketika Nabi Muhammad SAW sampai hijrah Setelah melewati 8 hari 8 malam Berangkat hari Senin sampai ke Kuba hari Senin Bangunan yang pertama dibangun masjid Namanya Masjid Kuba Dibangun 4 hari 4 malam Sampai hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jum'an Selesai Begitu mereka dulu bangun masjid Kita letakkan batu pertama sampai sekarang batunya Gak selesai-selesai Beda dengan masjid Ar-Ramlah Saya tidak diminta untuk meletakkan batu pertama Saya tidak diminta untuk meletakkan semen Setelah selesai Baru diminta saya menanda tangannya Maka tanda tangannya saya buat besar sekali Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Bangunan pertama yang dibangun adalah masjid Itulah dia Masjid Nabawi Ketika sahabat Nabi sampai ke Afrika Utara Namanya Fustad Sekarang kota itu bernama Al-Kahirah Bangunan pertama yang dibangun oleh Amar bin As sahabat Nabi Dia adalah masjid Itulah dia Masjid Amar bin As Imam Syafi'i pernah mengajar di sana Meninggal tahun 204 Hijrah Ketika ulama Keturunan Nabi Muhammad SAW Namanya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Ghadri Menembakkan meriam Dimana peluru meriam ini nanti jatuh Maka disitulah akan kubangun masjid Ditembakkannya meriam Meriam itu jatuh ke tengah hutan Di hutan itu banyak kuntilanaknya Maka dia sebut nama kota itu Pontianak Maka dibangunlah satu masjid Sampai hari ini berdiri Di tepi sungai Karkuas Tertulis Masjid ini dibangun Al-Habib Orang yang kita sayangi Karena mengalir darah Nabi Muhammad Dalam dirinya Hari ini banyak Memangnya Ustaz Somad tidak mengalir darah Nabi dalam diri Ustaz Somad Ada Nabi Adam Lalu kemudian Ketika ada seorang general Begitu banyak saya kenal general bintang 4 Tapi namanya terlupakan Tapi ada satu general Sampai hari ini Namanya tak pernah terlupa Kenapa Dia meninggalkan satu kenang-kenangan Di kota terjauh terujung dunia Nama kota itu Ujung Pandang Sekarang sudah berubah menjadi Makassar Nama general itu adalah General Muhammad Yusuf Dia bangun masjid Al-Markas Al-Islami Jadi kalau ada disini bapak-bapak general Masih ada kesempatan untuk membangun masjid Bintang 4, bintang 5 Bangun masjid Asal jangan bintang 7 Sakit kepala Ketika ada seorang sultan Pada tahun 1723 hijrah Namanya Sultan Abdul Jalil Menyeberang dari kerajaan Siak Riau Pulau Sumatera Menelusuri sungai Siak Dia lihat ada satu tanah yang bagus Yang pertama dia bangun Di tepi tanah itu masjid Pada tahun 1762 Masehi Masjid itu sampai hari ini Tegak berdiri Dan saya menyampaikan tausia Rutin di sana Dulu sebelum viral Sekarang saya lebih banyak ceramah di medsos Ini Kalau tadi Tolong yang saya sebutkan dari awal Tadi diingat Karena itu nanti akan keluar dalam uas Ujian akhir semester Bagi yang tidak ingat Jangan cemas Kenapa? Karena bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe, like, and comment Tapi jangan lupa Acara hari ini Juga disiarkan langsung Melalui channel Yang sangat cadas Refli Harun Channel Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Kenapa Ustadz Abdul Somad Sepertinya hari ini Tidak seperti biasa Memang sejak diangkat Jadi Dewan Penasehat ini Lain Lain Dimana perasaan Ustadz Somad Pakai baju ini Panas Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau ada rasa dalam hati kita Merasa diri kita lebih hebat Lebih besar Lebih tinggi Lebih mulia Maka pujilah Allah Supaya jatuh kita ke bawah Allahu Akbar Makanya nanti kalau dipuji Bagus betul Masjid Ar-Ramlah Maka Bang Omar K berkata Allahu Akbar Tadi videonya nampak Diangkat kedua tangannya Allahu Akbar Ada orang suaranya bagus Duitnya gak ada Ada orang duitnya banyak Disuruh jadi imam Cuman zuhur sama asal Maghrib gak pede Kita nonton tadi video Bang Omar K Dia bangun masjid Dia jadi imam sekalian Lalu yang tersisa untuk kita apa Ada orang suaranya bagus Duitnya banyak Duitnya banyak Sama istri takut Beliau 8 istrinya 2 meninggal 2 dikulangkan 4 bertahan Lalu yang tersisa untuk kita Ini apa guys Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa membawa ikan Sudah lama saya tausiah Baru inilah yang mengenaskan Mudah-mudahan masih ada Sisa-sisa yang tercuil Untuk kita bawa menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Beliau sudah Belum lagi di akhirat Di dunia Dia sudah bersama Bidadari-bidadari surga Kita insyaallah juga dapat Insyaallah Tadi bunyi aminnya Seperti gak yakin Manbana masjidan Siapa yang bangun masjid Banallah mislah hubaitan virjana Dibangunkan Allah Untuknya satu tempat di surga Dan dia sudah bangun Kita baru berniat Semua kita yang ada disini Berniat Sebelum mati Insyaallah kita sempat bangun masjid Bang Umar sudah selesai Dibuatnya nama ibunya Masjid Ar-Romlah Ustaz Abu Somad Kalau nama Ustaz Somad Tentu nanti namanya Masjid As-Somad Ada dalam Quran Kulwallahu Ahad As-Somad itu Allah Ini hamba Allah Doakan supaya hamba Allah Ini tetap rendah hati Jangan sampai dia mati Su'ul Khatima Ustaz Abdul Somad Itu kalau berceramah Bersuara Menggelegar Suara saya biasa aja Ini udah mau habis Yang mantap ini Son sistemnya Masya Allah Kabarok Allah Memang lingkungan perumahan ini Sangat islami Bapak Ibu Betul? Bukan cuma jamaahnya yang pakai jilba Son sistem pun pakai Memang betul-betul hijrah Memang betul-betul hijrah Itu betul hijrah Barat yang dimuliakan Allah SWT Saya tidak ada mau menyindir kakak-kakak Tentu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Masing Masalah toleransi berhidup sosial Jangan ajari bangsa Indonesia Untuk hidup bertetangga dengan berbeda agama Negeri muslim terbesar di dunia Tapi objek pariwisatanya adalah candi boro Seandainya orang islam Indonesia itu radikal Teroris Sudah rata itu dengan tanah Betul? Datanglah ke Riau Nanti akan saya tunjukkan satu candi namanya Muara Takus Datanglah ke Riau Akan saya tunjukkan vihara yang besar Dibangun oleh pemda pemerintah daerah Datang ke Riau Sholat di Masjid Agung An-Nur Di depannya besar HKBP Huria Kristen Batak Protestan Jangan mau di adu domba Jangan mau di obok-obok Siap? Sudah rata yang dimuliakan Allah Cepuk tangannya kalau bisa serengkak Kalau enggak, enggak usah sama sekali Masya Allah Hari ini beliau sedang ngompor-ngompori kita Seakan-akan beliau ingin berkata Aku sudah bangun masjid Aku sudah bangun istanaku Lengkap dengan bidadarinya Aku sudah hijrah Bisa jadi imam Kau bisa apa, Beb? Insya Allah kita akan menyusul Insya Allah Amin Menyusul apanya ini? Hati-hati kalian Istri kalian nonton di rumah Menyusul bangun masjidnya Amin Amin Digambarkan Nabi Muhammad itu miskin Susah Melarat Apakah Nabi Muhammad itu miskin? Nabi Muhammad itu kaya raya Menikah dengan Khadijah Maharnya 20 ekor ontah Satu ekor ontah 50 juta Kali 20 ekor dengan Satu miliar Kalau ada anak muda Menikah Maharnya satu miliar Miskin apa kaya? Kaya Yang miskin itu umat Nabi Muhammad Kupinang kau dengan Bismillah Bisa bangun masjid Kalau gak punya uang Siap cari duit banyak-banyak Siap bisnis Bangun masjid Sebanyak-banyaknya Insya Allah Amin Presiden Insinyur Soekarno Proklamator Kebangsaan Kebanggaan Indonesia Melawan Belanda Tapi ketika meninggal dunia Apa yang tersisa? Jabatan hilang Tapi sampai hari ini mendapatkan aliran pahalanya Masjid Istiqlal Dia tidak sebut Masjid Al-Ikhlas Dia tidak katakan Masjid Al-Muttaqib Dia katakan Masjid Istiqlal Kemerdekaan bangsa Indonesia Arsiteknya Seorang Kristen Supaya apa? Supaya anak bangsa ini tahu Masjid yang kalian sholat di dalamnya Tempat kalian menyembah Allah Yang menggambarnya adalah Saudara tetangga sahabat kalian Kebinekaan Sehingga saudara-saudara Tidak akan ada yang mau merusaknya Kenapa? Memang kalian yang punya masjid besar Tapi yang menggambarnya Arsiteknya Adalah kami Merasa memiliki Hari ini Saya merasakan itu Ustaz Abdul Soma Kenalkah Ini saudara saya Beliau Kristen Ini saudara saya Kita berbeda agama Ketika seorang membangun masjid Dia tidak meninggalkan Kebangsaannya Ketika orang cinta NKRI Dia tidak meninggalkan agamanya Dalam suatu teriakan Allahu Akbar Dia cinta agama Dia juga cinta kebinekaan Bineka tunggal Ika Siap jaga kebangsaan? Siap jaga kebinekaan? Siap jaga ulama? Siap jaga abaik? Takbir! Kenapa Ustaz Somaan ini Takbirnya menggelegar? Dikasih tadi makan cumi Agak pedas gitu Jadi dia menggelegar ke dalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.